Halo sahabat esotik, kita ketemu lagi. Kali ini kita membahas cara mengkilapkan daun. Ya, ini dia bahan yang digunakan. Kita pakai jeruk nipis. Oke teman-teman, tonton terus ya sampai habis. Daun skip. Sekarang kita siapkan alat-alatnya dulu. Ini jeruk nipisnya. Ini airnya. Dan ini tisunya. Untuk mengoles ya. Sekarang kita mulai iris-iris dulu. Sekarang kita peras dan dimasukkan ke dalam air. Selesai. Sekarang aduk-aduk rata. Sekarang aduk-aduk rata. Lalu kita ambil tisu. Air jeruk nipis ini akan kita oleskan ke tanaman. Yuk kita lihat. Ini tanaman kuping gajah yang akan kita oleskan air jeruk nipis. Terlihat kotor ya. Ini air jeruknya ya. Dan ini tisunya. Kita celupkan dulu. Tidak. 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 ini dia hasilnya daun kuping gajahnya terlihat mengkilat yah walau tanpa minyak hanya menggunakan air jeruk nipis selain itu tanaman terlihat bersih bebas dari kotoran dan debu juga akan terhindar dari hama dan penyakit terutama serangga-serangga kecil dan kutu-kutu yang sering menempel itu sebab adanya air jeruk nipis yang terkandung di dalam daun kuping gajah ini Hai Oke teman-teman sampai disini dulu ya jangan lupa subscribe dan tekan lonceng Terima kasih